Pemirsa banjir merendam permukiman warga di kawasan wisata Geopark Ngaraisiano, kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, pasca banjir lumpur memenuhi rumah warga. Warga dibantu petugas membersihkan lumpur sisa banjir yang menggenangi halaman dan rumah-rumah warga di Ngaraisiano, kecamatan buguk panjang kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ketinggian lumpur di dalam rumah hingga 10 cm. Sebelumnya banjir kiriman yang merendam daerah ini selama 2 hari. Banjir terjadi tiba-tiba hingga tidak ada barang dan perabotan rumah yang dapat diselamatkan dari dalam rumah warga. Perkendalanya Pak, itu ada cek dam, berapa buah, 8 buah, setelah dari ujung sampai ke atas, 6 buah. Cek dam itu yang menahan sedimen, berarti kalau kita melapor ke Pemirsa Bukit Tinggi, dia itu berarah ke provinsi. Banjir yang terjadi pada selasa malam dan kamis dini hari merupakan banjir terparah karena merendam rumah warga hingga ketinggian lebih dari 1 meter. Selain hujan deras di hulu sungai atau daerah sungai buluah di Kabupaten Agam, pembiaran terhadap pendangkalan akibat sedimen diduga sebagai penyebab air sungai Batang Siano meluap merendam permukiman. Warga berharap pemerintah kota Bukit Tinggi dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat menormalisasi aliran sungai Batang Siano agar banjir tidak semakin parah. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, AINews, Mualapur.